Maka oleh sebab itu wanita itu jangan terlalu dikasih beban berat Apalagi jadi gubernur itu berat loh Oke, terima kasih Pak Dim yang saya hormati Menurut data dari kementerian perempuan dan anak Sekarang ini sangat luar biasa kekerasan terhadap perempuan Dan sekaligus juga pelecehan seksual kepada anak Maka ini adalah hal yang sangat memprihatinkan Maka untuk itu pertanyaan salah saya adalah bagaimana cara mengatasi masalah ini Dan bagaimana kepada seorang pelakunya agar dia mendapatkan efek jera Terima kasih Harap tenang Baik kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor 2 Bapak Ahmad Dimpiati untuk menjawab pertanyaan Dari calon wakil gubernur nomor 1 Bapak Adi Sumardi Waktu yang diberikan 3 menit dimulai dari Anda berbicara Wanita itu adalah lebih harus mendapatkan perhatian Karena memang wanita itu spesial Maka oleh sebab itu kita harus melindungi wanita Ya Rasulullah juga mengatakan bahwa wanita itu yang memuliakan wanita dia akan mendapatkan kemuliaan Maka oleh sebab itu wanita itu jangan terlalu dikasih beban berat Apalagi jadi gubernur itu berat loh Luar biasa Maka oleh sebab itu laki-laki lah harus membantu memaksimalkan bagaimana Banten ini maju Nah terkait permasalahan para wanita yang menjadi korban Yang menjadi kena masalah dalam keluarganya dan juga permasalahan-permasalahan lain Wajib pemenegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal Harus memberikan hukuman yang berat Buktikan di pengadilan Equality before the law Maka oleh sebab itu apabila terbukti hukum Wajib yang bersangkutan diberatkan hukumannya Diberikan sanksi yang berat Maka oleh sebab itu Kata Nabi ini Man akroma nisa ilal karim Wama ahna huna ilal lalim Katanya Kalau yang tidak memuliakan wanita Wanita disuruh untuk bekerja terlalu berat Keras menjadi seorang pemimpin Maka kasihan wanita tersebut Muliakan wanita itu dengan yang enak-enak Muliakan wanita itu dengan kemudahan Maka wanita harus diberikan pendidikan yang tinggi Pendidikan yang bagus Kedepan tantangan Banten makin berat Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian Saya berharap Banten akan lebih baik dan lebih maju lagi Kuncinya tadi Rasulullah juga mau meninggalkan bahwa ibu-ibu dulu yang harus dimuliakan Maka perempuan itu adalah akan menjadi ibu dan menjadi madrasah bagi anak-anak Nah oleh sebab itu saudara-saudara sekalian yang saya banggakan Kita harus taat hukum dan kalau ada keluarga kita bermasalah hukum Kita pun bertanggung jawab Baik Baik kami mohon sekali lagi kepada para pendukung untuk tetap tenang Di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya Karena kami menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya